Oh ini jatuh lagi, oh banyak sekali Kembali lagi bersama saya, Gali AP, membahas tentang Angge Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baru pertama kali mengklik video saya ini Dan baru pertama kali menemukan channel saya ini Saya mengucapkan terima kasih entah sengaja apapun tidak sengaja teman-teman membeli video saya Atau menonton video saya Dan saya mengucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang selalu menonton Atau yang selalu menunggu video-video saya Kali ini saya akan membahas, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai Hamasikur Di musim hujan seperti ini, saat ini, banyak sekali kita temukan daun-daun Angge Kita yang tiba-tiba kepotong ataupun kegigit serangga Dan kita bingung apa penyebabnya Ternyata penyebabnya adalah seafood Sekarang saya akan memberikan teknik atau cara untuk mengatasi Atau cara untuk mereporting ulang Angge yang akan kita semprotkan racun seafood Dan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk menyebrotkan racun seafood kepada Angge teman-teman di rumah Saya mempunyai sampel Angge dan Robio Yang dimana paginya daunnya ini sangat bagus sekali Dan besok paginya lagi saya periksa Angge saya ini Daunnya sudah kegigit seperti ini Saya bingung teman-teman apa penyebabnya Saya ingat lagi bulan ini adalah musimnya hujan Jadi di rumah saya kelembapan yang tinggi Rumah saya di sampingnya di sawah Jadi banyak sekali sipur-sipur sawah yang mampir ke Angge-Angge saya Jadi saya sedih sekali teman-teman Di pagi hari saya melihat daun Angge saya sudah ketonton seperti ini Ya mungkin teman-teman di rumah sudah pernah mengalami kejadian seperti saya ini Dan teman-teman masih bingung cara untuk mengatasinya Saya akan memberikan tutorial untuk cara mengatasi hama seafood dengan racun seafood Kalau Angge-Angge teman-teman masih daunnya bagus seperti ini Caranya menyemprotkannya itu di luar atau di pinggir pot-potnya ini Penyemprotan yang paling bagus untuk hama seafood sebelum matahari terbenar Kenapa? Karena hama seafood ini keluarnya malam hari teman-teman Otomatis kita harus menyemprotkan sebelum dia keluar Jadi kalau dia sudah keluar Dia jalan di area racun yang sudah saya menemprotkan Otomatis dia bisa mati terbuka Itu adalah teknik yang pertama Dan teknik tips yang kedua Kita bisa menaburkannya sejenis racun yang berbentuk butiran Di pinggiran atau di atas pot-potnya Atau di bawah pot-potnya Kita taburkan di atas pot-pot Jadi nanti aroma itu Yang menyebabkan seafood-seafood ini Enggak atau tidak mau untuk menghapir Angge-Angge kita di rumah Dan kali ini saya terlambat untuk mengatasi hama seafood di rumah saya Sehingga Angge-Angge saya ini kedua yang lebih makar oleh seafood Kalau kita menemukan Angge-Angge yang sudah daunnya seperti ini Teknik yang pertama adalah Kita harus mereporting atau membongkar Angge-Angge yang terlebih dahulu Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk mencari seafoodnya Kalau masih seperti ini Daunnya sudah segingin seperti ini Otomatis seafood masih ada di dalam media agregnya Caranya Kalau kita langsung sentokkan racun seafoodnya Bisa jadi seafoodnya itu tidak terkena oleh racunnya Maka kita harus membongkar dulu media-medianya Kita temukan seafoodnya Entah kita mau buang atau kita mau matikan Jadi Saya akan memberikan tutorial untuk membongkar Atau untuk mereporting ada yang sudah terkena hama seafood seperti ini Untuk lebih jelasnya lagi Saya mohon jangan di skip videonya teman-teman Biar teman-teman tidak salah paham tentang teknik yang akan saya berikan Oke Biar tidak menunggu lama lagi Kita percepat videonya teman-teman Yang kameranya di dekatin Biar bisa lebih fokus lagi Oke Terima kasih telah menonton! 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 Lagi teman-teman yang dicuci lagi bisa digunakan, tetapi untuk sekarang ini nanti kita akan reporting dengan media alat baru dan media spagnomos baru. Jika teman-teman ingin mereporting dengan spagnomos bisa, ataupun serabut kelapa bisa, tetapi dengan serabut kelapa ini, serabut kelapanya harus lepas dari jangkanin. Jadi teman-teman harus masak dulu, harus terangkan dulu, harus menghilangkan jangkaninnya biar kita memberikan atau tidak menjadi racun bagi akan angin. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Saya disclaimer lagi ya, disini saya bukan untuk menggurui teman-teman yang menonton video saya ini. Disini saya hanya sharing atau membagikan pengalaman saya, cara saya untuk mengatasi hal masifut di kalam musim hujan seperti ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, atau teknik saya yang salah, mohon saya ditegur atau diingatkan melewati kolom komentar. Jangan lupa untuk membagikan video saya ini, jika video saya ini bermanfaat. Dan saya mengucapkan terima kasih kembali untuk teman-teman yang sampai akhir menonton video saya ini. Semoga bermanfaat, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!